Halo everybody Udah lama banget tau gak konten Berapa hari sih aku libur ke konten BCM ini? 3 hari ya? Jumat, Sabtu, Minggu Jumat, Sabtu, Minggu Jadi terakhir itu gaca di hari Kamis ya Jadi aku libur 3 hari Karena jujur aja gak tau apa yang pengen kubahas gitu Bukan karena hasil gaca kemarin ya Maksudku hasil gaca kemarin yaudah gitu loh Hasil gaca ya gitu, itu yaudah Gak ada pikiran aku buat pensi Aku pengen re-roll akun baru kayak gitu Gak ada pikiran gitu Kalau udah ampas ya ampas gitu Kalian yang udah ngikutin channelku atau aku Dari game-game yang lain pun pasti tau lah Aku gak pernah yang namanya kalau hasil gaca ampas itu Re-roll atau ganti akun gitu Gak pernah gitu Jadi kalau ampas yaudah ampas Kita tinggal ngerencanain gimana progres kita ke depannya Dan target kita gimana gitu Kita harus perbarui gitu loh Dan ya Karena aku gak ada konten Jadi aku bingung 3 hari itu mau ngapain ya kan Karena kita dapet news aja telat 1 hari 24 jam Kalau gak salah kita telat itu Daripada server yang lain Gak tau kenapa co Server Asia tuh Kalau dapet news itu Selalu yang paling terakhir loh Maksudku Delay 2 jam 3 jam gak apa-apa Ini sampai 1 hari co Delaynya Males banget Dan kalau ngomongin soal arena Arena aku baru nge-push hari ini ya Hari Senin ini Baru kupus dan juga ya kan Kalau udah ngomongin arena tuh Kan aku gak jago arena ya Biasanya yang Yang tiba-tiba jago-jago gitu Dateng mampir dan Wah gila Langsung kotbah di kolom komentar Jadi ya disini Kita langsung aja ya Aku pengen yang namanya Bahas update terbaru ya Yaitu season 4 version update Kalau first Oh time limited ya Jadi untuk challenge yang limited time Itu kita ngebug ya Kita gak ada jadwal atau limited challenge yang baru Itu baru ngebug Ya kompensasi lah Tolong Garena Oke jadi kita ada season 4 version update Terus event ini apa Oh ya special event Terus dari summonnya belum ada Jadi tentu aja Dengan season 4 version update Kayak season kemarin ya Season inilah Kayak season ini Season 3 Berarti kita bakal Perlu nge-update Dari apk nya ya Google play atau appstore gitu Oke Jadi aku langsung bahas aja Untuk season 4 version update ini ya Oke 4 jam ya Untuk durasi MT Captor 8 story baru Oke nice Berarti free 1x multi Lumayan tabungan buat black asta ya kan Summon update season 4 read up Costume party Oke disini Judulnya atau Temanya jadi costume party ya Bukan Halloween Oke Noel sama Charmy Terus ada skill patch nya Sama ada premium black crystal Step up summon Oke Ini 2 minggu kan Berarti sampai tanggal 20 Oke Event update 7 hari login Oke 7 hari login berturut-turut Atau gak perlu Oh gak perlu ini Lan login 7 hari pokoknya Spring picnic launch box Oke Jadi ini Ini event baru Karena kita belum pernah dapet Di server kita ya Spring picnic ini Launch box Terus Cherry blossom petal event ini Juga baru Kemungkinan Kita bisa nge-redeem Reward ya tertentu Dari Event cherry blossom ini Terus bingo event Oke Bingo event dimulai tanggal 22 Cherry blossom tanggal 22 Terus yang Picnic launch box itu Bakal barengan Sama kita selesai update Oke Jadi semoga harapan kita ya Untuk bingo ini Jangan di Jangan di nerf lah Balik ke Balik ke Reward awal lah Ajir Masa iya di nerf kayak yang sekarang Cok Jangan lah Burning time event Update Tanggal 15 dimulai Kita harus nge-design gear Di jangka waktu ini ya 15 sampai tanggal 22 Untuk mendapatkan extra reward Oke Extra reward ya Bukan rednya dinaikin gitu Biar yang LR itu Gampang didapet gitu Dinaikin lagi Kan boleh tuh Event arena burning time Oke berarti di tanggal 19 Sampai tanggal 26 Kita harus Daily arena ya Bukan daily arena lagi sih Ini kita harus nyelesain Dalam seminggu arena Kemungkinan tuh kayak Berapa ya dulu itu 50 kali gitu Kalau gak salah Kita harus arena Yang season-season lalu itu Aku lupa sih Berapa kali Tapi ya Intinya kita harus arena Itu aja sih Terus Red burning time Oke kita harus nyelesain Red Red ini dimulai tanggal 26 Sampai tanggal 4 Berarti cuma seminggu Kenapa gak 2 minggu gitu Red Lumayan loh red itu Soalnya kita dapet batu Buat nempa gear kan Kalau dari red itu selalu Jadi Cuma seminggu co Anjir Males banget gitu loh Time Limited time mode Plate Cidna Oke berarti Red bossnya itu Si Plate Cidna ya Disini Kalau Plate Cidna Berarti kita dapet Versatile untuk SSR skill patch Oke Arena gameplay update Oke Jadi mulai tanggal 19 Sampai tanggal 26 Oh Ini barengan sama Event arena yang Burning time tadi Oke oke Jadi kayak Yang season ini Kita dapet event arena Disini kita gak bisa Pake healer sama supporter Terus Kalian bisa pake Event arena coin Untuk Menukar Dengan SSR match Selection ticket Sama SSR skill patch Selection ticket Di exchange center nya Dari event arena ini nanti Oke Nice one Nice one Berarti aku bisa Ambil SSR match ku Dari event arena ini Itu si Sully ya Buat buffer Oke nice Nice Jadi PvE PvP ku udah lengkap Kalau ada Sully Terus SSR skill patch Kita naikin Ini aja Skill patch nya Si Sully ke Bintang 5 kali ya Kalau disini Ini udah pasti Isinya Apa Karakter sama skill patch Standar kan Bukan yang limited Ini udah pasti Harusnya Oke Tapi kok gak ada Berita soal si Siapa namanya Berita soal si Vanessa ya Ya kan Sama sekali gak ada Disinggung loh Ini soal Vanessa Apa dia cuma bakal Didapet dari gacha ya Di season 4 nanti Kita tunggulah ya Oke terus Squad gameplay update Squad boss Oke dimulai tanggal 8 Nanti untuk squad boss Ya setelah ini kan Berarti setelah update juga Untuk squad boss Oke Squad arena Woy what Hah Cepet banget Cianjir Tanggal 19 mulanya What Tanggal 19 Sampai tanggal 25 Ya anjir Anjir Udah ada squad arena aja Cok Ini squad war kan Berarti kita Kita ngelawan squad lain Gitu kan Woy cepet banget Cok Yang disini Ini buatnya apa ya Buat kalian yang main server Jepang Bisa kasih tau lah Buat reward squad arena itu Apa gitu Supaya kita Niat gitu mainnya Meskipun ya F2P ya kan Njir squad arena loh Your squad will be match with 4 other squad based on your squad member victory point in arena Oh Tergantung point kita di arena ternyata Oke oke Dan 4 squad Woy Berarti kita langsung lawan 4 squad sekaligus gitu 3 ya berarti Eh 5 Satu match itu ada 5 squad Karena disini bilang Kita bakal disandingkan dengan Kita bakal dimatching Dengan 4 squad yang lain 4 squad yang lain Berarti kan 5 total Kalau sama squad kita Gak tau lah ini Kita nikmatin aja lah ini Nanti Yang penting rewardnya Ambil maksimal gitu kan Terus update yang lain Package Battle Pass Bodo amat Oke Ya Jadi itu yang penting ya Yang penting disini adalah Kalian bisa dapet SSR Max Selection Ticket Sama SSR Skill Pad Selection Ticket gitu Dan ya istinya Pasti banner standar Tapi Sejauh ini Aku masih belum ngeliat Yang namanya Vanessa Swim Sweet Gak disinggung dimanapun disini Ya gak disinggung dimanapun disini Jadi gak tau dah Itu nanti Reward Atau kita dapetin Vanessa nya dari mana Oke Event Ada special event ya Dimana Ini bakal ada setelah Main trend update Di tanggal 6 nanti Sampai tanggal 12 Sampai tanggal 12 ya Berarti nanti Waktu Asta masih Ada atau enggak nih Nah Ini Waktu Asta masih ada atau enggak Ini masalahnya Ya kan Apa gak ada ya Eh gak tau lah Semoga masih ada sih ya Jadi kita dapet Yang ngeskip banner Season 4 Karena ya banner season 4 Karena ya banner season 4 Kalau kalian gak bener-bener Ngincar skill patchnya Si Noel sampai Max Dupe Buat apa Gacha gitu loh Jadi ya Menurutku Mending kalau ini Bisa sampai di bannernya Asta gitu Dapet Reward tambahan kan kita Dan ini Dan ini dimulai tanggal 6 Kenapa gak kemarin-kemarin Pak Waktu Waktu masih ada Step up Eh Rate up customnya Anjir Kenapa gak kau barengin sama custom summon ini Bodoh Bodoh Astaga Medit kali ini Garena Cocok Terus Kalian bisa mendapatkan Tambahan reward Dengan Menghabiskan Ya menghabiskan kan Consuming Menggunakan Summon ticket Untuk Jumlah tertentu Jadi Weh Summon ticket ya Ya kan Kalau kita beli pakai Black Crystal kan Jadi summon ticket ya Sama aja berarti Summon that do not consume Summoning ticket Will not be included in the event Contohnya adalah Friendship Summon Sama pet Black Crystal Summon Oke Itu gak akan termasuk ke Consumption ticket ini ya Limited exchange shopnya Bakal dimulai Di tanggal 6 Sampai tanggal 12 Juga Oke Oke Dan kalian bisa menggunakan Free Black Crystal Untuk Bertukar material Di Limited exchange shop ini Apa ini Kira-kira isinya Tapi Setelah Aku baca-baca Dan Ya Setelah dibaca kayak gini Semuanya tuh Eventnya Kebanyakan tuh Sebelum tanggal 12 Kita disuruh Ngabisin resource Gacha kita Cok kayaknya Ya kan Nah ini Dengan begini Kayak Mengkonfirmasi Lebih jauh lagi Ya kan Bahwa Black Asta Kemungkinan ya Rilisnya di tanggal 12 Gitu Karena Ya lain-lainnya Isinya di Tanggal sebelum 12 Gitu ya kan Jadi ya Itu sih Yang bisa dibahas Untuk hari ini ya Jadi Ya Untuk season ini Banyak Beberapa Event baru Terus yang paling penting Adalah kita Bisa dapetin Yang namanya SSR selection Untuk karakter Sama SSR skill path selection Gitu Itu nice Ya Itu nice Dan ya Sisanya Cuma event baru doang Terus event arena Yang healer Tanpa healer Sama support itu Dan Sekali lagi Kau masih gak tau Disini kok Gak ada yang namanya Vanessa swimsuit Ya Atau nanti malah Masuk ke special event Ini ya Vanessa swimsuitnya Entahlah Dan Setelah gacha Di hari kamis kemarin Ini aku udah punya 28.990 Black crystal Jadi Aku udah siap Untuk satu rotasi Tapi yang paling penting adalah Daripada mikirin Satu rotasinya Yang penting Skill patchnya dapet Kalau gak dapet Skill patchnya Percuma Anjir Nanti kayak julius Ya kan Aduh Anyway Jadi Kira-kira lah Kayak gitulah Untuk video kali ini Dan Sekali lagi Kadang aku tuh Bingung gitu Karena semua konten Udah ku bahas Terus Untuk pve ya Terutama Kalau pvp Entah pengen bahas Atau aku pengen Have fun aja sih Kalau buat video Soal pvp Karena Tiba-tiba Orang jago-jago Itu mampir semua Dan Berkutbah Di kolom komentar Ya Gitu lah Agak malesnya Jadi Aku ini ngebuat konten apa Soal BCM ini Yang mungkin belum Sempet ku bahas Gitu ya kan Karena Rata-rata Bukan rata-rata lagi sih Mayoritas Sudah ku bahas Semua gitu Kalau HOI dengan Karakter-karakter Yang selain ku selesaikan Kemarin Ya Yang pertama adalah Aku gak punya semua karakter Ya kan Yang kedua Naikin level skillnya Itu berat Jadi Itu gak bisa Dilakuin gitu Kecuali emang kepepet Kalian cuma punya Karakter tersebut Baru Kalian naikin karakter tersebut Tapi kalau ada Yang karakter lebih bagus Dan aku malah naikin Karakter yang lain Yang kurang Gitu kan Kayak Percuma Gitu Percuma aja Anyway Jadi ya Kira-kira gitu Untuk video kali ini Thank you for watching I'll see you guys Di the next one I'll see you guys